Terima kasih telah menonton! Saya Hanyak Marinda dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nama saya Ahmad Dussalam, jurusan manajemen dakwah Fakultas Gimudabar dan Komunikasi. Tau. Tau itu. Baru dengar malah. Tau. Tau, karena dengar dari dosen, tapi kayaknya belum bisa. Usaha dari pihak universitas untuk bisa mengedepankan UIN, untuk bisa memperkenalkan UIN Jakarta di mata dunia. Baik dari sisi akademik maupun asesu dan segala macam. Menurut saya, Kenapa? Karena fasilitas yang ada di UIN masih belum memadai. Kalau menurut aku sih? Kayaknya sih belum ya. Kalau menurut saya belum, kayaknya fasilitasnya masih kurang memadai. Kayaknya belum deh. Soalnya dari fasilitasnya aja masih kayak gini, kamar mandi aja masih jelek banget. Dari segala gagal aja belum lah. Kalau dibilang mampu, pasti mampu. Karena UIN sebenarnya cukup potensial dan segitu. Tapi yang mungkin lebih ditekan-kan kan biasanya kalau Perkasi Universitas itu salah satu indikatornya adalah Banyaknya hasil-hasil karya para Civitas Akademi, khususnya dari UIN sendiri. Belum siap dan keadaan Orkansi Jauh Karya. Nah, Ruf tadi kan kita ada lihat beberapa video dan Kebanyakan mereka bilang, Belum siap ya. Menurut kau sudah sejauh mana sih kesiapan kunci mata gitu Untuk menjadi universitas seluruh dunia gitu? Gini, yang pertama, yang paling penting adalah pengetahuan knowledge-nya. Jadi knowledge dari seluruh si fasilitas akademika Yang menanggung itu seperti apa sih? Nah, itu yang belum termesterisasi itu. Mahaswa-mahaswa tadi kan juga mengatakan Belum siap karena infrastasional begini. Belum siap karena perserana begini. Belum siap karena WC-nya. Selamat kecilnya masih seperti itu. Nah, ini kenapa demikian? Karena memang mereka belum mendapatkan sosialisasi. Belum mendapatkan pengetahuan tentang apa itu sebenarnya WD-kelas juga seperti apa. Nah, oleh saat itu saya kira yang paling penting sekarang Mereka memasukkan sekademi ketahun. Apa itu WD-kelas dan sekarang kita menuju ke sana Memang sosialisasi-nya sudah Sambil-kelas? Ya, mudah-mudahan. Kalau GMA-nya kan sudah lama. GMA-nya kan sudah lama. Sebelum Anda kuliah di sini mungkin GMA-nya sudah mulai muncul. Nah, WD-kelas itu berkata terus ketika saya masih DKA. Sebelum saya direkut. GMA itu sudah mulai muncul. Tapi kan tidak pernah tersebut-sebut-sebut dengan baik kepada seluruh sekitar saat ini. Nah, oleh saat itu maka yang paling penting adalah bagaimana kita knowledge itu di-share kepada seluruh dosen, kemudian karyawan dan juga para mahasiswa. Kalau saya pernah masuk ke salah satu unit bergugas di Nutufel di Marokko. Nutufel ya di Marokko. Dan itu salah satu unit bergugas yang masuk ke dalam sebesar dunia. Bersita yang saya edukin sebesar. Dekat 390. Kalau Anda masuk ke sana, atau saya pernah masuk juga ke sana, itu jauh lebih nyaman kita masuk di kampus. Ketumnya jauh lebih bagus, gitu kan. Suasana kampusnya. Artinya seri segi infrastruktura juga jauh lebih bagus, gitu kan. Tapi mereka adalah dosen-dosen. Dosen-dosen di dosen tersebut itu karya-karyanya banyak. Jadi enggak bukan masalah infrastruktur? Bukan masalah infrastruktur saja. Infrastruktur itu hanya sekitar untuk bisa menampung asal kuliah. Seberapa banyak telah bisa kita siapkan. Mereka bisa nyaman kuliah di sini dengan baik. Maka, kan gini. Anda bisa kuliah di sini kan karena lihat hidungnya, kan. Kan gitu kan. Kalau nanti ada orang dari Marokko, ah saya mau kuliah di Jakarta saja. Anda melihat hidungnya ada, kan gitu kan. Kemudian begitu masuk ke dalam-dalam, kursinya juga enak, gitu kan. Kemudian masuk ke dalam kamar kecil. Kamar kecilnya juga ada. Semuanya, sebelumnya itu namanya keperluan prasukur. Jika itu bagus semua, maka mereka akan nyaman masuk ke sini. Tapi yang menjadi indikator bahwa, bahwa penulis hidup dalam kelas dunia adalah interaksi akan demikian dengan masyarakat dunia. Bahwa, contoh gini. Ada satu orang profesor di Pemburga Skala. Betul gak tulisan dia itu dibaca oleh teman-teman dia di Marokko? Kalau tidak, berarti kan belum kelas dunia. Betul gak tulisan-tulisan dia itu dibaca oleh teman-teman dia di Kanada atau di Australia? Kalau belum dibaca, berarti ya kan kelasnya masih localizing university. Not globalizing university, kan itu kan? Kemudian yang kedua, dosen-dosen anda. Apakah dosen anda di invite oleh orang untuk mengajak di tempat lain? Apakah dosen anda pernah di invite untuk mengajak di Marokko atau tidak? Mengajak di Australia atau tidak? Mengajak di Kanada atau tidak? Mengajak di Amerika atau tidak? Kalau dosen kita udah di invite ke majakuan sana, berarti di universitas kita itu sudah mebas dengan globalizing. Berarti yang kelas dunia. Kalau belum, berarti masih localizing. Local university. Bukan hanya infrastruktur, tapi yang paling penting adalah akadeliknya dosennya karya-karya pelajar orang. Dosennya juga sering keluar. Duga ada dosen luar bisa ke sini. Anda sekarang semester berapa? 7, 8, atau 6? 4? 4. Selama pas semester anda sudah pernah ada dosen dari RGZ, Marokko, atau Tunisia. Ada di tempat kelas anda? Belum kan? Dari Amerika? Belum. Australia? Belum. Berarti kelas anda belum kelas dunia. Itu masih kelasnya kelas ciputan. Semua dosen dosen ciputan. Masa-masa ciputan. Kalau kelas itu kelas dunia, berarti salah satu dosennya yang ada di luar masuk kelas dunia. Itu yang interaksi seperti itu, itu kan perlu manajemen. Perlu manajemen. Tidak hanya selalu sering bersuara, kita untuk kelas, untuk kelas, untuk kelas. Tapi harus sepuluh manajemen. Dengan baik kita undang mereka ngajar di kita, kita kirim mereka ngajar di tempat lain. Sebab-sebab menjadi globalizing. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita globalizing seperti itu, alumni-aluminya masuk ke mana saya dirinya gampang. Channelnya sudah ada. Kan kita punya 54 negara di dunia, negara-negara Islam. Banyak tempat-tempat yang bisa bekerja. Nah kalau globalizing seperti itu, alumni-aluminya akan lebih mudah. Akan lebih barokah. Itu salah satunya menjadi WCW. Jadi memang yang paling penting bahwa perukuran tinggi kita itu menjadi salah satu perukuran yang ada di dunia. Di mana masyarakat-masyarakat ini ada di sini. Mereka ngajar ke kita, kita ngajar ke mereka. Masa-masa mereka juga adakan kita, masa-masa kita datang ke sana. Kemudian tulisan-tulisan juga kita kirim ke sana. Terus kita dikutip oleh mereka, dibaca oleh mereka. Kalau tulisan-tulisannya semuanya dikutip oleh bahasa Indonesia. Gampang dibahas oleh orang Indonesia, Maroko. Gampang dibahas oleh orang Kanada. Kemudian ada bagian bahasa Inggris atau bahasa Arab. Terus kita katakan language, bahasa. Mas kan kalau mau jadi WCW juga ada ICSA ya? Organisasi ya? Oh gini. ICSA itu lah International Standardization Organization. Jadi bagaimana memilih sebuah perguruan tinggi dengan bagai standar organisasi internasional. Nah salah satu organisasi internasional itu kan pada layanan yang lain. Lainan primah. Lainan primah itu adalah cepat, tepat, akurat, murah dan menyenangkan. Murah. Murah, murah sekali gitu. Kalau murah itu gini. Anda kan sudah jadi mahasiswa. Anda mahasiswa. Kalau anda ingin melakukan kelihatan keluar. Kan pakai seraguk terangan dari fakultas itu. Iya. Berapa lama anda bolak-balik ke fakultas itu dapat satu seraguk terangan? Berapa kali anda balik dari fakultas? Sekuanya anda balik tiga kali. Berarti anda membutuhkan transport sampai tiga kali balik ke sini. Berarti pelayanan itu layanan yang sangat mahal. Sangat mahal. Tidak murah. Itu namanya murah gitu loh. Bukan mengaruh dikasih uang. Tidak. Murah itu kosnya sangat tinggi. Nah, layanan-layanan yang terima itu adalah cepat-tepat akurat murah dan menyenangkan. Cepat sekali. Kemudian tidak ada salah. Kemudian juga sesuai dengan kebutuhan. Murah. Dan anda selesai itu ketawa. Tidak cemerut. Kepulangan dari kantor fakultas itu bukan menggerutu, bukan semula, tapi senyum-senyum. Nyaman. Itu termasuk fasilitas juga ya kan? Itu namanya fasilitas. Namanya ISO. Jadi itu ISO. Dan itu tidak hanya pada soal-soal. Banyak hal. Banyak hal. Termasuk dari akademik. Itu pakai. Makanya mereka sebutnya dengan menggunakan. Ini sebutnya namanya SOP. Standard Operating Presidule. SOP. Contoh ini. Dulu kan saya. Dulu-dulu. Saya sudah kasih ISO. Pak Kota Standia. Salah satu SOP itu adalah dosen. 5 hari sebelum mulai kuliah. Seluruh bahan itu 5. 5 item itu sudah masuk di blok dosen. 5 itu. Silabus. SAB. Potrah Perkuliahan. Bahan ajar. Kisi-kisi soal. Bahan ajar 14 kali itu lalu di situ semua. Dari hari pertama sampai hari ke 14. 5 hari sebelum kuliah dimulai harus lalu di blok. Satu hari sebelum kuliah dimulai. Seluruh mahasiswa bisa download seluruh bahan-bahan. Dan hari pertama dia kuliah sudah tahu kisi-kisi UTS, kisi-kisi UAS. Kisi-kisi. Kira-kira ada kalau kuliah dimulai seperti itu. Nyaman. Nyaman. Semuanya. Hari minggu ke-15 anda bisa ketak pertama. Sekali kuliah kita. Gitu loh. Kisi UTS sudah diketakannya. Bahan ajar 14 kali pertama sudah ada semuanya. Sudah di blok semuanya. Maka kemudian akan aman. Nah itu SOP-nya. Kemudian habis luas. Hari ke-10 harus memasuk nilai. Hari ke-11 anda bisa mendownload ke HS dari mahasiswa anda berada. Hari ke-11. Jam 8 pagi anda sudah bisa mendownload semua hasil nilai suatu semester. Dan anda sebetulnya dapat IPK semester itu pada hari ke-11. Itu adalah SOP. Jika ini semua bisa kita penuhi. Maka kemudian layanannya akan terima. Bagus. Itulah. Itulah namanya organisasi internasional. Nah kemudian. Kemudian. Juga soal layanan akademi dan sebagainya. Itu kan juga mungkin harus kita perbaiki. Soal SOP-nya. Kita kan belum one stop service. Iya. Belum. Belum one stop service. Hanya ada mahasiswa asing. Datang ke sini. Datang kita ke IO. Internasional office. Dari internasional office. Dari internasional office. Tolong anda ke sana. Anda ke sana. Anda ke sana. Masih di over-over sana sini. Itu boring itu. Iya itu dah. Dan saya bilang harus one stop service. Begitu masuk pintu. Keluar selesai selesai. Selesai selesai. Nah itu namanya. Itu namanya organisasi dunia. Ya memang dia layanannya bagus. Terima kasih nih Prof. Udah. Ya atas informasinya. Jadi mahasiswa kan jadi tau nih. Wajah itu gak cuma infrastruktur. Tapi juga akademiknya gitu kan. Nah stop show. Cukup disini. Pembincangan kita bersama Prof. Mengenai World Class University. Makasih nih Prof. Udah atas waktunya. Berbincang. Bersama stalker. Dan. Terima kasih stalker. Saya Sri Mulewati. Menundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton!